Halo semuanya apa kabar kalian semoga baik-baik aja ya kembali lagi di govlog.idv di video kali ini di konten outdoor gear review seperti biasa di konten di video kali ini saya akan mereview salah satu gear favorit saya dan kali ini tuh di cookware atau cook set atau cook kit sebutannya dari brand GSI Outdoors atau GSI Outdoors ini tuh GSI Outdoors Pinnacle Dualis Complete ya ini tuh cookware atau cook kit lah sudah komplit di dalamnya itu sudah ada pot ya atau cookwarenya peralatan masak peralatan makan seperti utensil dan sudah ada kompor kecuali belum include gas canister ya atau canister GSI Outdoors itu brand asal Amerika ya dan ya sudah lama sih berdirinya dan ini salah satu gear atau brand outdoor gear kedua saya ya setelah dari brand Jetboil saya pilih ke GSI Outdoors karena banyak sekali pilihan aksesoris ya buat tableware dan cookwarenya yang menurut saya keren-keren sih dan unik aja beda dengan beberapa brand lainnya GSI Outdoors Pinnacle Dualis Complete ini sudah lama sih saya punya nya dan ya baru sekarang baru sempat buat di review ya buat sekalian kenalin ya produk brand asal Amerika satu ini karena ini salah satu brand gear outdoor favorit saya sih pastinya dan produknya brand seperti di tableware cookware dan aksesoris lain sebagainya menurut saya sangat unik dan keren aja ya dan ini kerennya dan uniknya menurut saya karena sudah komplit ya di cookware atau di cookset ini ada potnya ada alat makannya ada dapat include stuf juga yang di di komplit edisi komplit ini dan ada dapat windshield ya seperti ini jadi menurut saya ini unik dan beda aja gitu dengan cookware atau cookset dari brand lainnya Hai jadi pastinya di video kali ini di review kali ini saya akan unboxing dulu ya walaupun sudah pernah dibuka dan pernah dipakai oke dan saya akan mulai dari awal seperti apa apa yang didapat dari cookware atau cookset dari GSI Outdoors Pinnacle Dualis Complete ini dan setelah unboxing dan review produknya pastinya saya akan coba boil test ya masak menggunakan cookware dan kompor dari GSI Outdoors ini yaudah langsung aja saya mulai reviewnya sekarang seperti ini dus dari GSI Outdoors Pinnacle Dualis Complete nah disini ada potnya ya dengan handlenya stuf Pinnacle nya gas canister ini ada dapat dua mini spork gitu ya spork lipat ada ball dengan penutupnya dan untuk seri dari dualis komplit ini sudah include stuf kanister ya dari GSI Outdoors Pinnacle yang seperti ini modelnya ini cookware nah dan disini tuh petunjuk penggunaan cookware ini ya ya ada penyaringnya dilihat penutupnya itu ya ada windshield nya include windshield juga dan ini beberapa ball dan sporknya dan yang uniknya di di case buat potnya tuh ini adalah waterproof ya atau water resistant lah jadi ini bisa buat mencuci bowl ya bekas makan dan bekas masak di di case nya ini ya jadi benar-benar punya fungsi sih case nya unik aja dan ini potnya dengan date nya dan di bagian potnya ini bisa masuk ya gas canister yang 210 gram ya atau 230 dengan stuf nya ini yang include di dalamnya itu ya sudah ada sender lid yang seperti ini bowl bowl itu dapat dua ya jadi buat dua orang dan bisa dipisah jadi empat bowl gitu lah ada pot dan tadi ya Pinnacle canister stuf gas canister nya belum include belum termasuk pot, windshield, windscreen ya, windscreen base nya dan sark nya ini ya atau bag dari si potnya ini dan untuk beratnya itu total ya di 612 gram dan untuk kapasitas potnya itu di 1,8 liter pot yang ini ya 1,8 liter saya unboxing aja langsung jadi seperti ini yang didapat ya saya coba timbang dulu ya total keseluruhan dengan aksesoris nya beratnya itu di 738 gram ya ini belum include gas canister dan ini gas canister nya yang dari jet boil ini sisa setengah sih ya jadi kurang lebih kalau ditambah dimasukin gas canister total beratnya jadi 1 kg lebih 3 gram 1.003 gram apa aja di dalam JSA Outdoors Pinnacle Dualis Complete ini dikeluarkan dulu pot nya ya atau cookernya seperti ini dan di dalamnya itu sudah include ya sudah diletakkan letakkan windscreen nya dengan base windscreen nya itu seperti ini di dalam wadah atau sark dari JSA Outdoors ini ini ada windscreen nya ya untuk windscreen nya itu bahannya itu aluminium dan dengan base plate windscreen nya jadi bisa ngelindungi angin dari bagian bawah stof dan pinggir stof ini tadi saks nya ya atau ya storage bag buat penyimpanan si pot nya ini ini tuh bahan di dalamnya itu seperti water resistant gitu ya anti air jadi sini tuh bisa diletakkan air ya buat nyuci cookware ini benar-benar multi fungsi sih saks dari JSA Outdoors ini ya untuk diameter windscreen nya itu di sekitar 16 cm ya diameternya selanjutnya dibuka dulu handle nya seperti ini 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 tadi ada lid nya ya dengan lubang-lubang seperti ini buat nyaring air ya dari situ ada lid lagi penutup buat bowl nya dan bowl nya seperti ini nah seperti ini bowl nya dapat dua ini ya jadi misalnya kalau dipakai sendiri atau berdua pun ya tinggal seperti ini aja kalau butuh berdua ya tinggal dibuka ya jadi ini bowl ini insulated mug nya insulated nya itu bagian ininya tuh ya anti panas seperti bahan foam gitu lembut dan agak lumayan empuk jadi kalau makannya panas-panas bisa pakai bowl ini eh mug ini maksudnya insulated mug ini dan ini bowl nya ini karena ini insulated mug pastinya ini pakai lid ya atau penutupnya seperti ini ini multifungsi sih bisa buat barempat orang mungkin bisa aja ya karena ini dapat tempat seperti ini ini ya ya tadi disatuin bowl dengan insulated mug nya seperti ini dengan lid nya dan ini bisa barempat ya dapat tempat mug nya eh bowl nya 2 insulated mug nya 2 insulated mug dengan lid nya atau penutupnya ini gak perlu lagi ya ini gak perlu lagi ya bawa piring atau bowl terpisah itu cukup disatuin di CSI Outer Spinnacles 2 list complete ini sudah puas campingnya dan sudah dapat ya dua sendok atau sport ya ini lebih ke sport lipat gitu ini dapat warna orange dan biru seperti ini dan ringan ya dan praktis juga lipat aja tinggal ditarik dan didorong aja seperti ini sportnya dan ini yang utamanya ini stuf nya atau kompornya ya kanister stuf ini GSI Outdoors pinnacle stuf ya ini yang dapat bag nya atau pouch nya dan ini stuf nya seperti ini ini tuh untuk stuf nya bahannya itu aluminium ya ada stainless dan semacam brush gitu juga ya kalau untuk beratnya ini sekitar 68 gram kalau gak salah saya coba tibang lagi berat si stuf pinnacle ini ya beratnya itu di 67,7 gram kalau dengan bag nya beratnya di 73,1 gram jadi ya lumayan ringan ya buat stuf atau kompor model seperti ini dan kompor ini belum ada igniter ya atau pemantiknya jadi perlu lighter buat menghidupkan apinya seperti ini ya stuf GSI Outdoors pinnacle stuf nya keren juga sih bentuknya modelnya dengan stuf support nya ada tiga seperti ini dan untuk pemasangan windscreen nya dimulai dari base windscreen nya dulu ya ini tuh bahannya aluminium ya jadi ringan bahannya tuh bagus ya food quality dari GSI Outdoors ini untuk pemasangannya ini dilipat dulu seperti ini dan ini dimasukin nah terbalik gini nih dan disini tuh ada ujung stuf nya gitu ini yang agak model seperti ini yang meruncing ini nah itu dimasukin di bagian bawahnya nah seperti ini udah pas ini ada ujung-ujung ini buat letakin windscreen nya biar nggak atau sebagai support dari windscreen nya deh buat ngeletakin itu biar pas nah itu ada lalu bagian lubang-lubang disini nah itu yang diletakin buat windscreen ini buat dudukannya nah jadi seperti ini nih ketika sudah diletakin windscreen nya dan menurut saya ini sangat melindungi ya untuk di bagian bawahnya juga sudah ada base windscreen jadi angin nggak terlalu banyak masuk dari bawah dan di bagian pinggirnya juga pasti sangat terlindungi ya dari angin karena ini sudah jelas ya tertutup semua bagiannya jadi aman dari angin api kecil lah seperti ini ya sudah berwarna biru seperti itu dan ini api yang paling besarnya segini ya udah langsung aja saya mau coba boil test masak air menggunakan pot dari JSC Outdoor Spinnacle Dualis ini ya ini masih ada asista setengah di potnya karena ini size potnya emang gede ya 1,8 liter ini sudah saya isi 1 liter kurang lebih 1 liter air suhu normal dimulai dari api kecil dulu dan boil test kali ini ini dimulai seberapa cepat ya bisa mendidikan air di 1 liter air ya ini apinya sudah paling saya besarin ya paling besar dan saya tutup selama 1 menit dulu deh dan sekarang udah 1 menit lebih ya ini buka aja liat ya sudah mendidih ya di 3 menit 57 detik ini yang ini ini yang ini yang ini yang ini ini yang yang ini ini yang ini ini yang selamat makan selamat makan ini yang yang ini yang yang ya tadi setelah sudah unboxing ya walaupun sudah pernah dibuka ya tapi saya kemas lagi dan sudah di review dan terakhir sudah boil test ya dan sekalian masak mie goreng dan bikin miso soup ya ternyata masak-masak menggunakan cookware set dari GSI Outdoors Pinnacle Dualis Complete ini sangat mantap sih sangat likmat gitu ya ya walaupun tadi saat boil test menurut saya kurang memuaskan ya dari apinya dan boil temp tadi ya di hampir 4 menit ya walaupun tadi itu 1 liter ya capacitas airnya ya mungkin pastinya sangat berpengaruh ya air yang lebih banyak dan apinya yang menurut saya kurang gak terlalu besar gitu dibanding brand lain jadi memasak pun hampir 4 menit ya buat gelas kanister itu ya masih oke lah ya gak usah terlalu ini banget tapi menurut saya ini masih keren dan oke sih buat dipakai camping ya dipakai hiking pun ya mountaineering trekking dan lain sebagainya ini buat keingetan outdoor juga mas sangat direkomendasinya yang pertama ini gas stove ya gas kanister stove pastinya lebih bagus ya dibanding kompor seperti spiritus ya tapi lebih stabil dan masih oke sih dan keren dipakai karena ya ada windsuitnya juga ya windscreen jadi bisa menahan angin lebih baik dibanding kompornya tanpa menggunakan windscreen dan ada sark atau wadahnya ini ya buat mencuci piring jadi ini multifungsi sih multiguna ya bisa dipakai apapun dan ya masih compact ya ini buat camping berdua oke sih tempat ya dengan dapat 2 mug dan 2 cup menurut saya masih oke banget sih cocoknya ini menurut saya lebih ke per 2 ya campingnya buat dual campers dan kalaupun dipakai buat solo campers dual camping ini oke juga sih ya walaupun bebannya kan lumayan besar 1,8 liter potnya dan ada kelebihan mug dan cupnya ya masih oke aja sih ya dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih